Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya Nah di videoku kali ini Aku mau berbagi tips dan trik Khususnya buat kalian Yang sering gunain aplikasi editing KineMaster Aku punya 3 trik gitu Yang bisa kalian pilih mau pake trik yang mana ya Karena dari setiap triknya itu Ada kekurangan Juga kelebihannya masing-masing Jadi semuanya terserah kalian Oke langsung aja ya Kita langsung aja Aku kasih tutorialnya Terus aku juga kasih tau apa aja sih Aplikasi atau caranya gimana sih Tonton terus ya Video ini sampai selesai Karena nanti aku bakal jelasin semuanya Gimana sih caranya Supaya Watermarki Remasternya itu Hilang Yuk tonton videonya Sampai selesai ya Untuk langkah pertamanya Kalian bisa download dulu aplikasi GineMaster Class Pro Yang linknya itu bisa kalian dapatkan Di channel youtube aku Di tab komunitas ya Setelah di klik Nanti akan muncul tampilan seperti ini Langsung kita klik download aja Langsung kita klik download aja Dan muncul tampilan ini Tetap download dan oke Dan tunggu beberapa saat Akan muncul notifikasi seperti ini Langsung di klik saja Kita klik install dan tunggu Setelah itu langsung klik oke Dan aplikasi GineMaster Class Royale Siap kita pakai Dan untuk tampilan utamanya Seperti ini Memulai project atau editan baru Langsung kita klik Dan klik Project Assistant Dan kita pilih video mana Yang akan kita edit Ini sebagai contoh video aku ya Karena video aku ini terlalu panjang Jadi aku mau potong ya Jadi ke muka kita juga Kalau background putih Dia lumayan agak cerahan Dikit lah ya Nah dan ini adalah Tool-tool editingnya ya Jadi kalian bisa langsung Klik aja agree and continue Karena walaupun disini premium Tetap kalian bisa tetap download Kelebihannya itu Dan kelebihannya itu Semua Yang berbasis premium Bisa kalian pilih atau download Tanpa harus Daftar atau Tanpa harus berbayar ya Ini free Free alias gratis Dan ini adalah beberapa Editing-editing Atau efek-efeknya Yang bisa Kalian download Dan pilih Sesuka hati Dengan gratis Dan untuk kekurangan Dari aplikasi ini Yaitu Semua aplikasinya itu Menggunakan bahasa Inggris Terima kasih telah menonton 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 Dan ini Kita coba Export ya Save video to gallery Aku pilih yang medium quality dulu ya Karena gak terlalu Besar Size-nya Dan ini hasil video setelah ekspor ya Terbukti Tidak ada Logo KineMaster Dan cara yang kedua Adalah dengan Mendownload aplikasi Yukat Jadi kalian bisa Download aplikasi ini Di playstore ya Dan untuk tampilan Yukat sendiri Adalah seperti ini Dan aku coba Masukin video Yang masih ada Watermark KineMaster Kita hanya perlu Memangkas Yang ada Watermarknya Jadi Nah Kita potong saja Oke selesai Untuk kekurangan Dari aplikasi ini Karena kita memotong Videonya Otomatis Kualitas dari Videonya sendiri itu Pasti berkurang ya Dan untuk kelebihannya Kita hanya perlu Memangkas Watermark KineMaster Jadi Sebelum Kita menuju Aplikasi ini Kita sudah mengedit Segala macam Di aplikasi KineMaster Cuman masih ada Watermarknya Lalu Kita masukkan ke Aplikasi ini Hanya tinggal Memotong saja Dan ini adalah Hasil dari Editan NewCart Sudah tidak ada Watermark KineMaster Cuma disini Hanya ada Yang kepotong Bagian atas Sedikit Dan cara yang ketiga Adalah dengan Mendownload Aplikasi KineMaster Yang original Artinya Jadi Kalian tetap Berlangganan Atau berbayar Perbulan Ada yang Perbulan Dan yang Pertahun Gimana Kalian memilih Paket-paketannya Untuk tampilannya Kurang lebih Seperti ini Dan untuk Kalian yang Sudah daftar Atau berlangganan Aplikasi ini Bisa download Efek-efek premium Disini Sepuasnya Dan untuk Kelebihan Aplikasi ini Sendiri Menggunakan Bahasa Indonesia Terima kasih Untuk Kekurangan Aplikasi ini Yaitu Kita memang Harus berlangganan Berbayar Perbulan Ini Aku Perbulannya Itu Rp55.642.000 Oke Itu tadi Adalah Tiga Cara Trik Itu Yang Bisa Kalian Pakai Untuk Menghempaskan Watermark KineMaster Dengan Kekurangan Dan Kelebihannya Masing-masing Terima kasih Sudah Menonton Video ini Tiga 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 Terima kasih.